Tidak hanya polisi gadungan, demi menggayat seorang perempuan, pria di Jemberana, Bali nekat menjadi dokter gadungan. Dia ditangkap polisi setelah 3 tahun menjadi dokter spesialis anestesi gadungan di rumah sakit swasta di Bali. Iputu Eka Satya Tanaya selama 3 tahun berpura-pura menjadi dokter spesialis anestesi yang bertugas di salah satu rumah sakit swasta di Bali. Aksi ini dilakukannya agar bisa menipu perempuan yang bekerja sebagai pegawai salah satu bank di Kabupaten Jemberana. Untuk meyakinkan korban, tersangka mengunggah foto berseragam dokter. Tersangka juga memalsukan kartu identitas kedokteran, di mana kedok sang dokter gadungan terkuap saat uang korban sebesar 37 juta rupiah tidak kunjung dikembalikan. Merasa ditipu oleh pacarnya, korban mencari tersangka hingga ke rumah sakit yang disebut tersangka sebagai tempat praktiknya. Namun, saat dikonfirmasi ke rumah sakit, dokter atas nama tersangka tidak ada. Tersangka pada saat itu mengaku sebagai dokter spesialis anestesi yang bertugas di RSU, salah satu swasta di Jalan Sunset Road di Denpasar. Tersangka ini meminta bantuan untuk mengurus pembayaran pelunasan sepeda motor milik tersangka. Karena kelamaan, sudah lama, ditagih juga tidak, ini akhirnya korban mencari tahu. Di situ dia mengecek rumah sakit, tempat dia mengaku bekerja, sehingga didapatilah bahwasannya selama ini dia merasa ditipu.